Sementara enam siswa sekolah dasar di Bondowoso, Kamis pagi, dilarikan ke puskesmas terdekat usai menyantap mie instan yang dibeli di warung sekolah. Diduga mereka keracunan karena mie instan yang dijual sudah kadal warsa. Sejumlah siswa sekolah dasar dauhan satu ini langsung mendapatkan perawatan intensif di puskesmas Tenggarang, Bondowoso. Mereka harus dirawat karena mengalami keracunan usai mengonsumsi mie instan yang dibeli dari seorang pedagang makanan di sekitar lingkungan sekolah. Keracunan ini berawal saat puluhan siswa sekolah dasar mengikuti latihan gerak jalan untuk persiapan lomba di hari kemerdekaan. Usai latihan, siswa kemudian membeli mie instan kemasan yang dijual seorang pedagang makanan. Padahal mie tersebut telah kadal warsa sejak bulan Februari lalu. Beberapa menit setelah makan mie tersebut, siswa kemudian muntah dan pusing. Bahkan beberapa di antaranya lemas hingga akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Sementara mie instan yang telah kedalu warsa tersebut langsung dibawa petugas kepolisian dan petugas kesehatan ke laboratorium untuk dilakukan pengujian guna memastikan penyebab keracunan. Jadi mie ini sebenarnya kedalu warsa tanggal 18, bulan 2, 2016. Sehingga kita amankan dulu makanannya dan nanti dari pusatnya kita minta keterangan di sini. Kini polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi termasuk penjual mie instan. Hal ini untuk mengetahui ada tidaknya unsur kesengajaan menjual mie instan kedalu warsa yang menyebabkan keracunan tersebut.